ikan cakalang asap dan selanjutnya nanti tuna sasi di sini akan dikirim ke Jepang kurang lebih 12 tahun untuk para nelayan kita belum memanfaatkan atau mengambil potensi untuk perikanan telajis cakalang maupun tuna kita baru mampu menangkap 19.000 ton yang pertama jumlah nelayan kurang alat tangkap kurang kita sudah berkongsi dengan kementerian untuk memperhatikan dan sekarang sedang dibuat brand design alat tangkap, kasarnya pulau-pulau yang cukup nelayan terlatih sehingga kita bisa menggarap perikanan perikanan baik di laut utara maupun laut selatan terutama perikanan telajis jadi kegiatan untuk konservasi pencobaan tindakan-tindakan pengusahaan itu tetap berjalan walaupun ingat kesadaran masyarakat yang masih kurang nah ini kita tidak akan mundur kita terus-menerus perikanan pengawasan secara ketat sehingga kondisi ekosistim kalau kita harus bisa terjaga untuk melakukan progresi perikanan baik perikanan telajis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati